Apa itu magnet rezeki? Kita biasa menyebut duduk diam rezeki datang sendiri. Tentunya tidak ada yang seperti itu ya, tapi memang secara real ternyata ada dunia keajaiban yang beredar di sekitar kita. Ternyata bisa loh, kita semua mendapatkan apa-apa dengan cara ajaib dan ada ilmunya. Terima kasih. Pertanyaan, karena tadi kita sudah banyak membahas tentang komunikasi suami. Nah sekarang bagaimana tips dari dokter untuk bisa berkomunikasi dengan tepat kepada anak-anak? Anak-anak sebetulnya hampir sama ya. Pertama kita lihat dulu, kita bicara sama anak laki-laki atau anak perempuan. Ada ciri khas itu. Kalau anak perempuan bicara, mau bicara dan kita ingin mengambil hatinya ya, atau mau mengikat ikatan kita punya fisik dan batin kita tadi, gelombang tadi. Pokoknya ada ciri khas. Kalau anak perempuan sedang bicara, dia sedang cerita, lihat wajahnya. Lihat wajahnya. Lihat wajahnya. Lihat wajahnya. Karena perempuan senang sekali kalau lagi cerita, dilihat mukanya. Walaupun sama bapaknya juga. Ya, bapaknya juga sebisanya begitu. Tapi tentu ibu kan jauh lebih sering berinteraksi pada anak-anak kan. Misalnya ibunya sedang pegang gadget barangkali, lagi chatting sama temannya barangkali. Terus anaknya keluar dari kamar anak perempuan. Bunda, bunda, aku tadi gini. Itu harus simpan gadgetnya. Lihat anak perempuan. Lihat mukanya. Itu akan anak perempuan langsung tertanam di jangkar otaknya bahwa ibuku memperhatikanku. Oke. Itu buat anak perempuan. Untuk anak perempuan diperhatikan. Bagi saya lebih sederhana dok. Karena anak saya perempuan semua dok. Waduh, ini ahli surga Masya Allah. Amin. Allahu akbar ya. Allahu akbar, Allahu akbar ya. Ya Allah. Ya, buahnya lihat mukanya aja. Nah, tapi anak perempuan juga dari kecil harus tahu, kalau dia sedang bicara dan ibunya sedang misalnya chatting sama ayahnya, mungkin ayahnya di kantor, sedang chatting, ibu harus bilang, sebentar ya anak ya, ibu selesaikan dulu chatting sama abimu nih, sama ayahmu. Karena dari kecil anak perempuan harus tahu bahwa istri itu, kalau ngadap suami, ada suami dan ada anak, yang dilayani suami dulu. Dan itu perempuan harus tahu dari kecil. Nah, itu untuk perempuan ya, umur berapapun. Umur berapapun. Nah, kalau laki-laki lain. Laki-laki kalau ngobrol sama laki-laki, tidak usah paksa laki-laki lihat muka kita nih. Karena itu tadi, laki-laki gak kuat, tatap-tatap mata itu gak kuat laki-laki. Karena itu anatomi mata, ini yang putih-putih mata, namanya sklera mata, laki-laki itu lebih sempit. Misalnya ada sahabat-sahabat nih, suami istri yang lagi ikut acara kita nih, kalau ada cermin, coba deh. Bercermin langsung, itu sklera matanya perempuan itu lebih banyak, lebih luas dibanding si suami ini. Itu yang menyebabkan laki-laki itu gak tahan kalau ngomong tatap mata atau tatap muka. Ketemu mata begitu ya. Kecuali misalnya dia tidak dilihat, dia senang lihat. Jadi laki-laki apabila tidak waktu bicara, kita tidak, orang Betawi bilang, janjangin matanya gitu ya, ditatap terus matanya. Laki-laki suka, karena dia akan melihat wajahnya si istri itu sebagai benda. Tapi kalau dilihatin terus matanya ya, seperti ibu-ibu misalnya sama ngomong sama anak. Kan kadang-kadang ibu menganggap bahwa komunikasi efektif adalah tatap mata. Nah itu berlaku buat perempuan, bukan pada laki-laki. Jadi banyak ibu-ibu pas dia bilang sama anaknya, bicara sama anaknya, anaknya mungkin lihat tembok, lihat ke bawah, lihat ke atas, lihat TV. Ibunya kan marah kan? Lihat bunda. Lihat bunda. Padahal gak pasti begitu. Anak laki-laki mungkin dia sudah lihat, gak ada lima detik dia kalau matanya terus dilihat, dia akan tunduk lagi. Dia akan lihat lagi tembok. Dia akan lihat mainannya. Kita ributkan, lihat bunda. Lihat bunda. Habis itu setengah jam cuman lihat bunda. Nasihatnya gak ada. Nasihatnya gak ada. Nah kalau mau anak laki lihat muka kita, kita jangan lihat dia. Kalau saya pengalaman anak laki yang baik, ini Ustaz Nasrullah kena empat anak laki saya. Jadi kalau saya menasihati anak laki-laki, saya biasanya ada kertas, saya tulis, jadi saya menulis, karena muka mata saya di kertas itu, sambil menulis apa yang saya pesan-pesankan, dia lihat muka saya. Itu anak laki. Jadi jangan paksa. Nah kemudian ada tadi, karena hipotalamus anak laki-laki juga dua setengah kali lebih lebar, bahkan lebih lebar dari sang ibu, maka pantang nasihati yang berat-berat pada saat dia lapar dan haus. Oke. Nah kayaknya kalau mau nasihati anak laki-laki, sambil makan. Itu yang penting-penting. Ini baru tentang laki-laki perempuan ya. Nanti akan dilihat lagi wataknya yang beda tadi, yang ada Kulava Roshidin tadi. Kemudian pada anak-anak itu ada tambahannya, adalah usia. 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 0, 6, 7, 12, 13, 20, 20, 30. Nah itu jadi ada perbedaan usia. Penyikapannya berbeda ya dok ya. Beda. Contoh misalnya ya, pada anak remaja ya, ini paling sering terjadi konfliknya di remaja ya. Anak perempuan ini, karena dia sudah balik, sudah menstruasi, maka sang ibu harus punya catatan menstruasi anaknya. Kenapa? Anak perempuan tidak suka dinasehati, atau dikritik, atau dikasih feedback pada saat dia mau menstruasi, atau sedang mens hari pertama sampai hari kelima. PMS ya dok? Ya, PMS dan pas mensnya. Oke. Itu batang otaknya tadi, otak reptil tadi, itu tegang. Denial. Dia cuma fight or flight saja itu. Oke. Jadi, nasihati anak perempuan yang sudah remaja ini, pada saat masa subur. Masa subur. Makanya ibu-ibu harus punya catatannya. Atau paling tidak, kalau ibu-ibu yang gak sempat mencatat, atau mungkin agak-agak males mencatat, bilang sama anak perempuan, kalau kamu mens, bilang sama bunda ya nak. Sehingga kalau anaknya perempuan mens gitu, bunda aku mens. Ini hari pertama. Iya nak, kita hitunglah ini hari pertama, kedua, ketiga. Itu jangan kasih nasihat, kalau mau ada nasihat, terus-tulis aja dulu. Nanti hari ke-10, nah baru. Iya, iya. Ini masalah hormon soalnya. Hormon estrogen progesteron, pada saat kita mau mens itu landai. Lagi mens hari pertama sampai kelima juga landai. Nanti hari ke-10 dia baru naik. Nah, disitulah baru, seorang perempuan itu bertambah senang. Karena perempuan ini yang membuat senang itu, selain ada hormon bahagia yang ada di sini, di kelenjar pituitary tadi, adalah hormon perempuan tadi, hormon estrogen progesteronnya. Jangankan anak-anak ya, anak-anak perempuan ya, kita yang sudah lebih lama hidupnya ini, masih juga, masih suka kesel juga tuh kalau Allah. Makanya saya suka bilang sama suami, pokoknya kalau saya lagi kesel-kesel itu maklumi, itu pasti mau mens tuh. Bener aja tuh. Atau kalau sudah mens kan udah lebih jelas ya. Nah, itu harus diumumin nih. Buat ibu-ibu yang mens, ini harus umumkan pada suami dan anak-anak. Bunda sedang menstruasi. Sehingga mereka ngerti bahwa, kalau bundanya jarang senyum, oh itu bukan karena bundanya marah, atau bundanya, apa ya, berang gitu ya. tapi karena kondisinya, estrogen progesteron menurun. Wow. Ini penting sekali. Alhamdulillah dok. Terima kasih banyak. Ini banyak sekali informasi. Teman-teman gimana catatannya ya? Udah pada penuh kayaknya ya? Berapa lembar nih catatannya? Alhamdulillah. Masya Allah. Masya Allah. Kali lagi Anda harus mencatat dan setor catatannya itu ke suami atau pasangan Anda yang sedang mengikuti camp online Mahnet Rezeki ini juga. Alhamdulillah. Oke dok, terima kasih banyak. Satu waktu yang sangat-sangat spesial. Mudah-mudahan kita ketemu lagi membahas lebih dalam tentang watak. Kayaknya saya tertarik untuk ngedalemin itu dok. Insya Allah. Insya Allah. Itu menarik sekali ya. Iya dok. Dan ya kalau kita sudah paling tidak peta dasarnya itu ya, landasannya sudah kita tahu itu, aduh menikmat banget itu Alhamdulillah. Dok, closing statement dok buat teman-teman semua. Masya Allah ya. Saya mau bilang bahwa hari ini Sabtu indah sekali. Bisa ikut bersama Ustaz Nasrullah di camp online ya. Yang luar biasa berkumpul orang-orang yang Alhamdulillah ini sudah mulai disamakan, diselaraskan sinyalnya, dan diselaraskan kita punya pikiran, perasaan, dan motivasinya. Sehingga insya Allah, insya Allah alam semesta, hukum yang Allah ada berikan di alam semesta ini akan menarik ya. Dan mungkin saya tutup di Azariyat ayat 23 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka ya demi Tuhan langit dan bumi ya. Sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Baik diucapkan di benak, baik diucapkan di kop, baik diucapkan di mulut, dan baik juga diucapkan di tulisan. Hati-hati bikin status. Iya, iya. Hati-hati bikin status. Itu akan ditarik. Dan biarkan netizen-netizen yang menghina kita biarkan. Karena dia nanti akan ditarik tuh. Netizen yang menulis tulisan-tulisan buruk dan itu adalah fitna, maka memang perlu kita tegur juga kalau misalnya kita bisa tegur, tapi kita doakan ya sebagaimana Ustadz Nasrullah ajarkan kita untuk mendoakannya, maka apa yang ditulis oleh netizen itu keburukannya akan ditarik pada dia. Iya, iya. Terima kasih dok. Masya Allah. Hati-hati dengan apa yang diucapkan, di benak, di perasaan, di kata-kata, maka semua akan terjadi. Insya Allah. Azariyat ayat 23. Azariyat ayat 23. Dok, terima kasih banyak. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi. Amin, insya Allah. Insya Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Jangan lupa subscribe YouTube channel-nya ya. Jangan lupa subscribe channel-nya ya. Jangan lupa subscribe channel-nya ya. Jangan lupa subscribe channel-nya ya. Terima kasih.